Kita beralih ke kasus dugaan nenek jual bayi di Medan. Pemirsa setelah menjalani pemeriksaan intensif selama 3 hari, Polda Sumatera Utara akhirnya menetapkan ibu bayi menjadi tersangka. Kasus dugaan nenek menjual bayi di Medan kini memasuki babak baru. Polisi kini menetapkan SD, ibu kandung sang bayi, sebagai tersangka. Menurut polisi, SD menyerahkan langsung dan menerima uang dari S, kerabatnya, yang hendak merawat bayinya tersebut, tanpa persetujuan dan sepengetahuan ayah sang bayi. Selain itu, SD mengungkapkan seorang pembantu terlibat dalam mencari calon pembeli bayi, termasuk dugaan paksaan dari M, ibu kandung SD, dan keterlibatan SW, kakak kandung SD, yang diduga mengambil uang hasil penjualan bayi dan kemudian menghabiskannya. Ditetapkan satu tersangka, yaitu ibu, daripada anak tersebut atau bayi tersebut, yaitu saudari SD. Saat ini sudah dilakukan penahanan sejari.